krisis. Situasi krisis di mana salah satu disebabkan oleh COVID ini. Dalam situasi krisis, kita melihat banyak sekali risiko meningkat tajam, baik itu risiko odomi maupun daya beli masyarakat. Adalah sangat prudent bagi perusahaan pembiayaan untuk sedikit berhati-hati dalam penyaluran kredit. Salah satu approach yang biasanya dipakai oleh perusahaan pembiayaan adalah menaikkan TP. Artinya duit yang menjadi equity dari debitur di kendaraan. Jadi itu adalah salah satu cara. Cara lain itu misalnya lebih selektif dalam memilih tipe konsumen yang akan dibiayai. Karena saat ini banyak sekali pekerja-pekerja di sektor informal gara-gara PSBB tidak ada pendapatan. Tentu dalam konteks ini sangat bisa dimengerti bahwa perusahaan pembiayaan akan sangat selektif untuk memilih konsumen hanya untuk mengelola aset kualitinya biar tidak memburuk lagi. Saat ini kan tekanan terhadap aset kualiti sangat berat sekali. Pak Dewa, tapi kalau kita lihat misalnya dari Gaikinda begitu Pak Jongki mengatakan kalau misalnya 40% ini berlakukan begitu memasuki masa di normal orang-orang yang akan cenderung untuk membeli kendaraan baru di masa di normal akan mundur begitu karena melihat tingginya DP dari kendaraan. Anda melihatnya seperti itu juga atau mungkin sebaliknya? Ya, pada akhirnya kita kan akan bertindak secara rasional Mas Gibran bahwa kita bukan hanya masalah aset kualiti sales juga penting bagi kita jadi kita akan mencapai keseitimbangan baru antara penjualan dengan kredit kualiti jadi begitu nanti kondisi makro environment yang meningkat termasuk daya beli masyarakat dan pendapatannya membaik saya kira secara gradual perusahaan pembiayaan juga akan menurunkan DP-nya sesuai dengan perbaikan dari kredit worthiness nasabah jadi akan mengikuti perkembangan dan kondisi pasar begitu ya melihat juga likuiditas dari para konsumen-konsumen atau debitur atau kreditur begitu melihat bagaimana untuk mengajukan kendaraan bermotor ataupun mobil tentunya yang lebih mudah gitu tapi